Oke, kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya untuk memasang noxel atau ventilator yang benar sehingga bisa berfungsi dengan baik tidak berakhir gagal seperti teman kita yang berkomentar ini ya yuk langsung mari kita mulai Oke, bagi kalian yang kebetulan menonton video ini dan mungkin belum paham saya kasih tau dulu ya noxel atau ventilator gas fungsinya adalah menutup aliran gas apabila terjadi kebocoran pada selang gas yang mungkin bisa saja disebabkan oleh selang terlepas, selang robe, atau selang tergigit tikus karena ventilator ini memang dipasang di selang gas nah fungsinya secara keseluruhan ya mirip komponen gotri yang ada di regulator karena gotri ini juga fungsinya sama yaitu menutup aliran gas apabila terjadi kebocoran di selang gas nah sekarang pertanyaan awalnya kapan sih pemasangan atau penambahan noxel atau ventilator ini baiknya dilakukan? ya jawabannya kalau misalnya gotri atau penutup yang ada di regulator ini fungsinya sudah menghilang nah disitulah saat yang tepat kalau kita mau menambahkan noxel atau ventilator nah namun kalau misalnya gotri ini fungsinya masih bagus ya nggak perlu kita tambahkan noxel atau ventilator pada selang gas nah untuk bentukannya sendiri ya noxel atau ventilator bentukannya kurang lebih ya seperti ini ya ada yang panjang, ada yang pendek nah kemudian ada juga bahannya yang terbuat dari plastik nah mana yang terbaik kalau saya lebih merekomendasikan menggunakan yang panjang seperti ini nah kenapa yang kecil? nah ini ada alasannya nah nanti bisa kalian pahami sendiri ya hal tersebut itu terkait dengan pemasangan nah sekarang sebelum kita akan mulai memasang noxel atau ventilatornya ada satu hal yang harus kalian pahami ya apa itu tentu teorinya dulu nah ketahuilah dalaman atau isi dari ventilator atau noxel adalah ya gotri sendiri atau safety ball atau pelor pengaman nah jadi isinya ya yang ada di regulator ini juga ya nah kalau kita goyang ini regulator ya di dalamnya ada bunyi klik-klik yang beradu ya ini dia pelornya nah ini juga lah yang ada terdapat pada noxel nah kalau misalnya ventilator ini terpasang miring seperti ini di mana ujungnya menghadap bawah maka secara otomatis pelor akan lebih cenderung menutup apalagi kalau sudah terkena dorongan gas benar kan? nah begitu juga sebaliknya apabila ventilator ini ujungnya menghadap ke atas maka secara otomatis dia lebih cenderung terbuka karena apa? karena tunggu atau membutuhkan tekanan gas yang besar baru pelor ini bisa menutup di bagian ujung lubangnya nah hal yang saya sebutkan dengan gravitasi tadi itu berkaitan banget dengan yang namanya selanggas karena kan ventilator ini seperti awal saya sebutkan akan dipasang pada selanggas nah kalian lihat nih selanggas pada saat kita beli ya bentukannya yang melingkar seperti ini oke di mana kalaupun kita tempatkan atau potong selang ya tentu saja nggak ada bagian dari selang itu yang lurus kecuali memang kita luruskan nah hal inilah yang akan jadi pengaruh kalau kita misalnya pasang nih posisinya ini selang menghadap ke bawah maka ventilator akan cenderung menutup oke nah kondisi inilah yang bikin gas itu nggak mengalir ke kompor dan kompor sulit untuk dinyalakan nah demikian pula sebaliknya apabila kita pasang ventilator di bagian selang yang menghadap ke atas maka ventilator akan kehilangan fungsinya untuk menghentikan aliran gas apabila terjadi kebocoran pada selanggas nah tingkat kesulitan itu tadilah yang membuat saya lebih cenderung lebih merekomendasikan kalau kalian mau pakai ventilator adalah gunakan ventilator yang panjang karena kalau yang pendek ini agak sulit ya kesulitannya di mana? ya kesulitannya adalah usaha kita untuk membuat selang itu menjadi lurus oke lah mungkin kalian akan bingung langsung kita praktekkan ya nah kalau yang ini kita tinggal masukkan pada selanggas ya masukkan di ujung-ujung tapi kita nggak akan praktekkan saya akan praktekkan untuk yang ini nah yang ini yang perlu kita lakukan adalah memotong selangnya nah membuat potongan selang ini juga harus kalian perhatikan potong selang itu hanya cukup sekitar 3 atau 4 cm jangan lebih kenapa lebih? kalau lebih pasti dia konturnya akan miring ya akan melingkar dan ini sulit kita mau menempatkan ventilator jadi ya paling panjang sekitar 3-4 cm nah dengan panjang yang cuma 3 atau 4 cm nanti bagian dari ventilator akan bisa langsung bersentuhan pada ujung selang dan ini akan membuat selangnya akan otomatis lurus langsung mari kita praktekkan saya akan tempatkan seperti ini oke nah usahakan selang jangan menghadap ke bawah jangan juga menghadap ke atas tapi harus lurus ya jadi kalau seperti ini ya kita buat agak miring ke samping nggak masalah sih ya lanjut silahkan pasangkan sebuah klaim oh iya sebelumnya ini regulator gotrinya sudah tidak ada ya sudah saya lepas karena memang sudah kondisi atau fungsinya itu tidak bagus lagi ya nah ini sudah tidak ada cara membuktikannya ya ini sudah saya keluarkan pin-pin tekan dan kalau saya goyang ini sudah nggak ada suara bunyi gotrinya ya nah lanjut kita pasang seperti ini ambil klaim satu lagi siap-siapkan di ujungnya sekarang kita pasang ventilator seperti ini nah dengan jarak yang pendek cuma 3 atau 4 cm ya dapat dipastikan nih selang posisinya bisa dibuat lurus sekarang kunci kembali dan penguncian harus benar-benar kencang ya nggak boleh main-main nah ini ventilatornya sudah kita pasang sekarang kita akan uji awal ya nah untuk menguji awalnya langsung pasang ke tabung gas kemudian kunci oke manometer sudah bergerak sekarang untuk pengujiannya gampang ya tinggal tutup kemudian buka kalau mengalir berarti fungsinya bagus untuk mengkonfirmasi saya akan letakkan mikrofon seperti ini nah kedengaran ya oke nah fungsinya berarti sudah bagus nah tapi jangan puas diri ya kita langsung akan pasangkan ke kompor gas dan akan kita coba nyalakan ya pasang ujung selang ke pipa kompor jangan lupa kunci kemudian ujung selang langsung ke ventilator kemudian silahkan kunci dan kencangkan dengan menggunakan klim ya cek ulang semua kliman oke nah sekarang kita akan nyalakan kompornya ya oke seperti kalian lihat kompornya menyala ya artinya gas mengalir dan pemasangannya berhasil oke muncul lagi pertanyaan bagaimana nih kalau misalnya hagasnya itu habis ya jadi ya kita praktekkan aja seolah-olah ini kita akan ganti tabung gasnya dan kita pasang kembali kita nyalakan lagi tuh gak ada masalah kan nah sekarang pertanyaan terakhir lagi nih bagaimana kalau selangnya ada kebocoran nah karena fungsinya kan harus menutup kebocoran ya nah langsung mari kita praktekkan kita kendurkan dan kita lepas selangnya lihat yang terjadi kompor mati dan sama sekali gak ada kebocoran di ventilatornya ya gas baru akan mengalir kalau kita lakukan seperti ini nah mudah-mudahan video kali ini bisa berguna sekaligus menjawab kerisauan ya daripada para penonton atau teman-teman yang gagal memasang ventilator ya seperti komentar yang tadi nih nah kita berjumpa lagi di video tips trik selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati